Selamat menikmati Kami boleh datang di hadapanmu Bahkan bukan hanya sore ini setiap hari Biarlah itu menjadi gaya hidup kami untuk memuji dan menyembah engkau Tuhan Kami percaya engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami Masmur 22 Tuhan ayat 4 mengatakan Engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Terima kasih Tuhan Kami tahu dan kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya Tak habis-habisnya rahmatmu Tuhan Engkau panjang sabar Tuhan Dan berlimpah kasih setiamu Tuhan Terima kasih Bapak Kami mau selalu menyembah engkau Dan biarlah hadiratmu mencengkram kembali Tuhan Untuk Indonesia Kami mau menyembah engkau Biarlah kami semua boleh ada di hatimu Dan Indonesia boleh ada di hatimu Tuhan Kami merendahkan diri di hadapanmu Bapak Karena tidak ada yang dapat kami lakukan Selain memuji dan menyembah engkau Dan kami mau berdiri atas bangsa Indonesia Yang membawa pendamaian dengan engkau selalu Bapak Banyak sudah kesalahan yang diperbuat oleh bangsa kami Ampuni Tuhan, ampuni Daramu yang sanggup untuk mentahirkan Dan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran bangsa kami Walaupun kami sebagai gereja-Mu Terima kasih Bapak Kami bersyukur Sebentar lagi Tuhan Ini kami sudah di akhir tahun Kami tahu Tuhan Satu musim sudah berlalu Tapi pemeliharaanmu Tuhan Kasih setiamu tak pernah habis dari hidup kami Terima kasih Tuhan Semusing berlalu Namun kau selalu Biharaanmu Biharaanmu Kasih dan setiamu Tak pernah layu di hidupku Semusim berlalu Semusim berlalu Semusim berlalu Namun kau selalu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mudra, kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur Semusim berlalu, namun kau selalu meliharaku Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku Lebih luas dari semudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur Lebih luas dari semudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu, sungguh ku bersyukur Ratapan 3 ayat 22 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakrawala Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Kami naikkan syukur padamu Kami naikkan syukur padamu Syukurkan kasihmu yang mulia Kami naikkan syukur padamu Kami naikkan syukur padamu Kami naikkan syukur padamu Syukurkan kasihmu yang mulia Kami naikkan syukur padamu Kami naikkan syukur padamu Biar kami hanya mengucap syukur Tuhan Kami naikkan syukur padamu Kami naikkan syukur padamu Syukurkan kasihmu yang mulia Kami naikkan syukur padamu Kami naikkan syukur padamu Kami naikkan syukur padamu Syukurkan syukur padamu Syukurkan kasihmu yang mulia Kami naikkan syukur padamu Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Kami bersyukur, kami mau menyembah Engkau Sampai selama-lamanya Yesus Kami gereja-Mu menyembah Engkau Indonesia menyembah Engkau Haleluya Berpuji-pujilah Engkau Syukur kami hanya bagimu Haleluya Haleluya Terima kasih Bapak Kami bersyukur buat segalanya Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu Tuhan Tak berkesudahan kasih setia-Mu Haleluya Bapakku Bapakku datang Menyembahku disini Kupercayakan Kupercayakan Ada bagiku Kupercayakan Bapakku 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 Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kudus Tuhan. Terima kasih. 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 Kudus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. 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 baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Berkuasa. Tuhan. unlock câu selalu. Terima kasih. Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Ruhi Kudus. Kami bersungguh-Mu. Kami memujamu Yesus. Tuhan kami yang dasyat, Allah kami yang luar biasa, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini, Engkau diagungkan atas bangsa kami, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Engkau Yesus kami puja, Engkau Yesus kami tinggikan, biarlah sembah dan pujian memenuhi tata-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai rancang, berdiri di tengah kami, Ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami sembah sebagai rancang, berdiri di tengah kami, Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, nuji taktamu, sembah dan puji, nuji taktamu, Yesus Tuhan adalah rancang, sembah dan puji, nuji taktamu, sembah dan puji, nuji taktamu, sembah dan puji, nuji taktamu, Yesus Tuhan adalah rancang, 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 Yesus Tuhan adalah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Yesus Tuhan adalah Jawa. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Yesus Tuhan adalah Jawa. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Nuhi tak tahu. Nuhi tak tahu. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji Nuhi tak tahu. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Yesus Tidak ada nama lain selain nama Yesus Yang dalamnya manusia dapat diselamatkan Nama Yesus, nama yang berkuasa Nama yang ajaib Nama Yesus, nama yang mulia Terima kasih Tuhan Kami nyatakan Engkau Tuhan Oh Haleluya Kami percaya Tuhan Yeremia 29 ayat 11 akan terkenapi dalam hidup kami Akan terkenapi atas bangsa Indonesia Sebagaimana firmanmu tertulis Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Aku percaya Tuhan Aku percaya Tuhan Indonesia dan kami semua ada dalam rancangan-Mu yang damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Karena Engkau berdaulat atas Indonesia Tuhan Terima kasih Tuhan Indonesia ada di dalam naungan kepak sayapmu Tuhan Maka kami percaya Setiap oknum yang ingin berbuat jahat atas bangsa kami dan gereja Tuhan akan berhadapan dengan Engkau Tuhan sendiri Karena Indonesia ada di hatimu dan Indonesia ada di bawah naungan kepak sayapmu Dan kami berdiri atas bangsa kami Tuhan Kami berdiri sebagai pendamaian atas bangsa kami dengan Engkau Bapak Ampuni Tuhan atas segala perbuatan buruk yang tidak berkenan dihadapanku Bapak Dan darahmu sanggup menghapuskan segala dosa yang diperbuat oleh bangsa kami Terima kasih Tuhan Bangsa kami sudah ditahirkan oleh darahmu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Kami bersyukur padamu Tuhan Terima kasih Tuhan Walau kami tidak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Tapi kami percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan Engkau yang menuntun kami Bapak Apapun masalah tetap mata kami hanya mau tertuju kepada Engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan karena kami percaya Kau selalu memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan Kami sadar akan semuanya itu Tuhan Kau selalu memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Adalah yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus Kristus Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih 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 Tuhan Yesus Kristus Semua rencanamu Tuhan Yesus Kristus Kau pun terlengkapku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Walau ku tak dapat melihat Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap memandang padamu Kau pun terlengkapku Walau ku tak dapat mengharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Walau ku tak dapat melihat Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untuk mengharap Kau ada untuk mengharap Walau ku tak dapat melihat Walau ku tak dapat melihat Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap melihat Namun hatiku tetap memandang padamu Kau ada untukku Terima kasih Terima kasih Papa Terima kasih 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 Mengubah hidupmu satu Satu yang ku rindu Bersekutu denganku Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupmu Berhasil mengubah hidupmu Mari roh kudus kau datang roh kudusmu Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru ku rapiku Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Kuasamu Bebaskan hidupmu Datang roh kudus kau ku rindu Dengan minyak yang baru ku rapiku Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Kuasamu Kuasamu Bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Bersekutu denganku Bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu Nikmati hadiranku Nikmati hadiranku Jamalah seluruh hidupku Kuasamu 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 Kebaskan hidupku Terima kasih Kuasamu Ya roh kudus Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagai tanda Tanda gersan Menanti datangnya hujan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau Hanya engkau Pribadi yang mengenal Hatiku Tiada yang tersembunyi Bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Kau tahu Dan bawaku Tuk lebih dekat lagi Padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan Kasihmu Seluruh isi hatiku Setiru Sayang Halus Rindu Aliran Sungangmu Seluruh isi hatiku Hatiku Tak tahan Menunggu Bagai tanda Bagai tanda gersan Menanti datangnya hujan Tuhan Begitupun Tuhan 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 Hanya engkau Terima kasih Pribadi yang mengenal Hatiku Tuhan 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 Yang bawa aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya engkau Tuhan, hanya engkau pribadi yang mengerak hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawa aku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya engkau, hanya engkau. Pribadi yang mengerak hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawa aku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya engkau Tuhan, hanya engkau. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawa aku. Hanya engkau, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tuhan, hanya engkau. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tuhan, hanya engkau. Tuhan, hanya engkau, qualcosa kau tahu. Tuhan, hanya engkau. Cuhan, hanya engkau. Tuhan,кой enamnelle dekapan kasihmu. Tuhan, lendahnya dekapan kasihmu. Tuhan, mere nomor injuries dan bangkau kami. Kami bersyukur Alhamdulillah, terima kasih Yesus Kami berdiri atas bangsa kami Kami bawa bangsa kami Tuhan terhadapan kata kudusmu Terima kasih Tuhan, ini Indonesia Belas kasihanmu Tuhan, atas bangsa kami Terima kasih Tuhan, kasihmu terjurah atas bangsa kami Terima kasih Tuhan, anugerahmu terjurah atas bangsa kami Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan, kasih yang sempurna Terima kasih Tuhan, anugerahmu terjurah atas bangsa kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, anugerahmu terjurah atas bangsa kami Terima kasih Tuhan, anugerahmu terjurah atas bangsa kami Terima kasih Tuhan, anugerahmu terjurah atas bangsa kami Kudus ku haus padamu Kuaskan sekarang kerinduanku Ya roh kudus kau menuntungku Pimpin langkahku ku tahan selalu Nyatakan kemuliaanmu Di tempat ini ya Tuhan Alaku beriku belas kasihanmu Bangkitkan rohmu di dalamku Nyatakan kuasa namamu Yesuslah Tuhan Yesuslah Tuhan Yesuslah Tuhan Bagi Indonesia Bagi Indonesia Nyatakan kemuliaanmu Nyatakan kemuliaanmu Di tempat ini ya Tuhan Alaku Alaku Beriku belas kasihanmu Bangkitkan rohmu Bangkitkan rohmu Bangkitkan rohmu Bangkitkan rohmu Di dalamku Nyatakan kuasa namamu Yesuslah Tuhan Yesuslah Tuhan Bagi Indonesia Bagi Indonesia Nyatakan kemuliaanmu Nyatakan kemuliaanmu Nyatakan kemuliaanmu Alaku Alaku Beriku belas kasihanmu Bangkitkan rohmu Di dalamku Di dalamku Nyatakan kuasa namamu Yesuslah Tuhan 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 Bangkitkan rohmu kemuliaanmu nyata atas Indonesia kemuliaanmu telah terbit atas Indonesia terang kemuliaanmu ya Bapak tercura melawat bangsa kami haleluya 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 Atas bangsa kami Indonesia menyembahmu Yesus Haleluya Haleluya Indonesia ada di hatimu Yesus Haleluya Shalom untuk Indonesia Shalom untuk Indonesia Haleluya Haleluya Shalom untuk Indonesia Haleluya Yara labaya rasyukaya labaya rasyukaya labaya rasyukaya Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Atas bangsa kami Indonesia Cuma kita tercura atas bangsa Indonesia Ada kesatuan persatuan terjadi Tercura atas bangsa Indonesia Terima kasih Tuhan Alam sejatera Bangsa kami Indonesia Aleluya Terima kasih Tuhan Engkau yang bertahui bangsa Engkau yang memenengi bangsa Dan juranglah berkata Apa yang membatas Indonesia Kami memperkati Indonesia Kami memperkati Indonesia Aleluya 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 Asyikku tercurah kata Indonesia Aleluya 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 Asyikku tercurah kata Indonesia Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu. Mengatasi lain, kebesaranmu Tuhan. Mengatasi lain, kemuliaanmu Tuhan. Mengatasi bumi. Terima kasih, Bapak. Aleluya. 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 Aduah. Aleluya. Aleluia, terima kasih, Jesus. Kau saja yang layak, kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang layak. Kau layak, terima glori, hanya kau Tuhan. Dipulih, dipulih kemuliaan. Dipulih pujian, kami berikan padamu. Tuhan korban pujian, kau saja yang suci, kau saja yang layak. Kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang layak. Kau layak, terima glori, hanya kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang layak. Kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang layak. Kau layak. Kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau saja yang layak, kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau saja yang layak, kau layak, kau layak, terima glori. Kau saja yang suci, kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau saja yang layak, kau layak, kau layak. Kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau layak, kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci, kau saja yang suci. Kau layak, kau layak, kau layak, kau layak. Kau layak, kau layak, terima glori. Kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau layak, terima glori, Yesus kau Tuhan. Kau layak terima glori Hanya kau Tuhan Engkau saja Engkau saja yang suci Ini pengakuan kami Tuhan Hanya engkau yang layak kami sembah Kau yang layak terima glori Kau layak terima glori Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus kau Tuhan Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau layak terima glori Yesus kau Tuhan Kemuliaan Ada damai sejak Tuhan nyatakan Ini pengakuan kami malam ini Oh anyang kau yang layak kami sembah Anyang kau yang layak kami tinggikan Tuhan Oh Maaf Tuhan Maaf Tuhan Kemurahan Kemurahanmu Lebih dari hidup Dari hidup Kemurahanmu 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 Lebih dari hidup Lebih dari hidup Lebih dari hidup Kemurahanmu 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 Lebih dari hidup Lebih dari hidup Kemurahanmu Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu 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 Kamu melakukan pujian ini Biar kemurahan Tuhan ada buat bangsa kita Kemurahan Tuhan ada buat gereja Tuhan Kemurahan Tuhan ada pada kita malam hari ini Tuhan Lebih hari hidup bawa lidahku Bawa lidahku memuji engkau Ketika kita datang memuji Tuhan Maka berkat Tuhan mengalir bagimu Mari lebih lagi dengan penuh penyerahan Kemurahanmu Tuhan Kemurahanmu lebih dari hidup Lebih dari hidup Kemurahanmu Kemurahanmu Lebih dari hidup Bawa lidah kami Tuhan Bawa lidah Ku memuji engkau Memuji engkau Dari hidup Dari hidup Kemurahanmu Tuhan Kemurahanmu Lebih dari hidup Bawa lidah Ku memuji engkau Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Tetap berhubungan dengan dia saat ini Roh kudus ada di tempat ini Kemurahanmu lebih dari hidup Tidak pernah ada yang sia-sia ketika kita menyembah Tuhan Kemurahan Tuhan Sungguh besar kemurahan Tuhan dalam setiap hidup Ini kami sore hari ini Bapak Kami mengangkat pujian kami Tuhan Kami mau memuji engkau Kemurahanmu lebih dari hidup 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 Buat pemerintah kami, buat kota kami Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Kemurahan-Mu bagi bangsa Indonesia Bagi bangsa kami, bagi presiden kami Bagi menteri dan kabinet yang ada Bagi kota, bagi bangsa Bagi bangsa kami, Tuhan Ada kemurahan-Mu, terjadi di rumah-rumah sakit Terjadi di bismatlin Terjadi Tuhan, di rumah-rumah kami, Tuhan Ada lawatan-Mu, ada lawatan-Mu Terjadi, terjadi, terjadi Tuhan Ini iman kami Bapak Kami mau katakan yang terbaik Kami mau memikirkan yang baik Terjadi, kami mau pikirkan yang baik Yang baik terjadi buat bangsa kami Terjadi Tuhan Tidak ada siasat kuasa kegelapan Yang ada rencana Tuhan Yang ada rencana-Mu Terjadi, terjadi bagi bangsa Indonesia Tidak ada prediksi manusia Tidak ada pemikiran manusia Terjadi buat Indonesia Bapak Kami hanya tahu Ketika umat-Mu berseru Ketika umat-Mu menyembahmu Bapak Maka lawatan terjadi Terjadi Tuhan Terjadi Tuhan Terjadi Haleluya 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 Terjadi 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 Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Rote sampai Miangas Ada lawatan Tuhan Perkara yang ajaib terjadi Perkara yang besar Ada buat Indonesia Ada buat bangsa kali Ada buat presiden dan wakil presiden Setiap kabinet menteri yang ada Di jamat Tuhan Oh lawatan-Mu Tuhan Haleluya Oh Haleluya 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 Sabuk Tuhan Tuhan Nara labaya takasya Apakah takasang aidene katakara Kiara lamada basya Oh Haleluya Dia bangki Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Roh Kudus Terung Haleluya Haleluya Dia bangki Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Roh Kudus Terung Haleluya Haleluya Dia bangki Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Roh Kudus Haleluya 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 Dia bangki Haleluya Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Roh Mari lebih Mari lebih Lagi Haleluya 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 Dia bangki Haleluya 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 Dia bangki Haleluya Haleluya Dia ibu Haleluya Dia naik Roh Kudus Haleluya 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 Dia bangki Haleluya Dia hidup Haleluya Dia naik Roh Kudus 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 Haleluya Puji Glori, glori Glori Haleluya Glori, glori Haleluya Glori Glori Haleluya Puji Glori, glori Haleluya Puji Glori Haleluya Puji Glori Halelu Glori 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 Halelu 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 Puji Glori Glori Halelu 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 Glori Halelu Glori Glori Halelu Halelu Glori Glori Halelu 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 Glori Halelu 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 Glori 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 Halelu Glori 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 Halelu 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 Glori Halelu 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih, terima kasih, terima kasih 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 Segala bangsa Yang maha kuasa Mulia namamu Layaklah Segala bangsa Sujud kepadamu Sebab kau Allah yang kudus Layak di sembah Layaklah Indonesia Layaklah Indonesia Sujud kepadamu Sebab kau Allah yang kudus Layak di sembah Layak di sembah Layak di sembah Layak di sembah Haleluya Kau layak di sembah Mari kita angkat hati kita bersama-sama Dan suara kita di tempat kita masing-masing Tinggikan Tuhan Masyurkan namanya Haleluya Haleluya Corporate worship di mana-mana tempat kami berada Oh biar mengisi atmosfer Atas negeri kami dengan pujian Penyembahan Haleluya Haleluya Dimuliakan Ditinggikan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau Raja 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 Raja Yesus Tuhan Kau Raja Kau Raja Saya ajak kita di seluruh pelosok negeri Bahkan di bangsa-bangsa lain Mari satukan hati dalam penyembaan Penyembaan kita meninggikan Tuhan Raja di atas segala raja Oh haleluya, haleluya, haleluya Oh rabaya shandara, laba-la-la-la-la-la Baya sakaya, rala-la-la-la-la-la-la Haleluya, Jesus Oh baraya, rala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bumi penuh kemuliaannya Bumi penuh kemuliaannya Sama-sama katakan Bumi penuh kemuliaannya Bumi penuh kemuliaannya Bumi penuh kemuliaannya Sucilah Tuhan Indonesia Indonesia penuh kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaannya Sucilah Tuhan Sucilah Tuhan Sucilah Tuhan Sucilah Tuhan Mari di tempat masing-masing kita berikan tepuk tangan sebagai tanda kita bersorak meninggikan dan memuliakan Yesus Raja di atas segala Raja Raja atas Indonesia Kemuliaan mengatasi segala bangsa Haleluya 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 Sama-sama teriakan Amin Amin Haleluya Haleluya Puji Tuhan Saya kembalikan kepada pengarah acara Puji Tuhan Shalom Yaa Assalamualas Salam sejahtera bagi bapak-bapak dan ibu-ibu Saudara-saudara saudara-saudari sekalian dan juga sahabat-sahabat doa yang ada di tanah air kita maupun yang ada di luar negeri kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas anugrah dan kemurahannya sehingga acara pada malam hari ini dapat terserenggara, yaitu momentum penyembahan doa yang kita sebut 2020-2020. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada para pimpinan aras nasional dalam hal ini PGI, PGLII, dan PGPI yang telah memberikan dukungan atas acara ini. Kami juga ingin menyambut Bapak-Bapak pengarah yang ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Saya sambut Bapak Pendeta Dr. Nusremas boleh lambaikan tangan, Pak Nus. Dan kemudian ada juga Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya bersama-sama dengan kami dari Bandung. Dan kemudian ada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subbakti yang juga hadir, Bapak Yunio Suhadi, Bapak Suhan Doko Wiraspati, Bapak Gondo Wijoyo, Bapak Insinyur Edileo, Bapak Daniel Panji, pengarah kami, Bapak Andreas Nawawi, Pak Welyat Kantu, dan juga sebentar lagi akan join bersama dengan kami, Bapak Niko Nyotoraharjo. Dan dari Belanda bersama-sama dengan kami ada Pak Riki Pinantoan. Pak Riki, bisa lambaikan tangan Pak Riki, dan juga Pak Victor Farhagnimela yang bersama-sama dengan kami. Dan juga bersama-sama dengan kita ada para fasilitator jaringan doa nasional, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi juga ada dari fasilitator nasional kategorial, fasilitator regional. Kami juga malam hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada kota-kota, gereja-gereja yang telah mengambil bagian dalam acara ini. Tanpa dukungan daripada kota dan gereja-gereja, maka acara ini tidak akan terselenggara. Saya akan tutup dengan satu ayat dalam Masmur 126, ayat 5 dan 6, mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju, dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya kalau kita menabur doa pujian penyembahan kita, kita mencucurkan air mata bagi bangsa dan negara kita, pasti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Pasti pada waktu kita berjalan maju, sambil menangis dan sambil menabur benih, benih yang kita tanam itu pasti kita akan tuai, sambil bersorak-sorai. Nah, saya serahkan kepada Pak Tony Mulya yang akan menjelaskan mengenai visi daripada acara ini. Pak Tony Mulya, silakan Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih buat Bapak-Bapak pengarah dan semua fasilitator doa ya, baik dari nasional, dari regional, kategorial, sekota, dan semua teman-teman, sahabat doa dimanapun berada. Ya, kita tahu bahwa acara 2020-2020 ini bukan baru terbit minggu lalu, bulan lalu, tapi ini dimulai dari tahun, dari awal tahun sebenarnya. Awal tahun di, waktu memasuki tahun 2000. Lalu saya bilang, saya merasakan bahwa kita harus ada doa di sepanjang tahun 2020 ini yang setiap bulan diadakan tanggal 20, saya bilang gitu. Kenapa ditanya oleh teman-teman? Saya bilang karena akan ada banyak bencana di Indonesia, bukan di Indonesia, saya bilang di mana-mana akan ada banyak bencana. Makanya kita baru lakukan satu bulan, kalau nggak salah. Langsung ada pandemi COVID, saudara. Jadi akhirnya tertunda beberapa bulan nggak jalan, tapi puji Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita terus acara 2020 terus jalan. Dan rasanya bulan ini kita mulai gelar lebih besar, saya bilang. Ini dua minggu yang lalu loh, kita gelar lebih besar, karena saya merasakan ada sesuatu banget lah yang penting dan perlu didoakan buat bangsa. Ya, saya nggak bisa cerita semua di sini, tapi penting banget buat bangsa. Saya dikonfirmasi dengan Pak Timotius sebegitu yang bicara. Dan akhirnya kita mobilisasi. Dan puji Tuhan, hari ini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore barusan, yang ikut doa ada di 269 kotak, saudara. Dan ada 625 titik ditambah dengan 155 dari Google ya. Jadi semuanya terdaftar di 780 titik, saudara. Doa, dari pagi ini doa yang kita kasih waktu yang sama, satu jam, tapi ada yang nggak biasa dua jam. Nah doa itu, dengan pokok doanya yang sama nanti akan kita deklarasikan. Ya, malam ini nanti panus lemas yang akan kita sampaikan. dan saya waktu tadi melihat beberapa kota saya nangis. Saya betul nangis, saudara. Kenapa? Saya kotak-kotak di daerah itu mereka bikin banners, bikin angka, bikin 2020, mereka betul-betul teriak sama Tuhan. Mereka betul-betul hari ini saya lihat banyak orang lagi memerlukan Tuhan, butuh Tuhan. Dan saya pikir bukan cuma mereka, kita pun hari ini butuh Tuhan. Kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di depan. Kita nggak ngerti, ya bisa diprediksi semuanya. Serba sulit, saudara. Tapi saya percaya kita tulis, kalau kita mengadakan Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Jadi hari ini, itu yang saya laporkan, kota yang ikut, dan sepuji Tuhan, hari ini juga kita ingin dapat banyak pengarahan dari pengarah tentang 2020 ke depan. Karena bukan cuma hari ini aja, tapi tinggal dua kali lagi, yaitu tanggal 20 November dan 20 Desember terakhir. Saya nggak tahu yang 2021 saya belum mau pikir. Tapi rasanya ini gregetnya luar biasa. Hari ini gregetnya luar biasa. Dan mohon maaf, tadinya saya cuma undang Pak Andreas yang mau bicara. Tapi kelihatan Bapak Pemimpin jadi banyak. Dan harus bicara semua lah menurut saya, sedikit-sedikit kita mau, supaya kita dapat lebih terarah ke depan ini doa kita seperti apa. Dan saya meyakini doa kita selama ini didengar Tuhan, saudara. Doa kita nggak didengar Tuhan, mungkin beberapa hari yang lalu. Indonesia juga udah hancur, saudara. Tapi kita mengucap syukur, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memelihara bangsa ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang visi. Jadi ini bukan terakhir, tapi ada dua kali lagi nanti, rasanya sih nanti bisa ribuan titik. Ya, karena ini baru pertama, dan persiapannya memang baru dua minggu yang lalu. Itu yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Nil untuk melid acara, ya. Nanti sama-sama kita sebelum deklarasi, ya. Tuhan, shalom. Ada beberapa orang nyebut saya Upi dan Ipin. Saya dan Pak Tony. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa dengan cara yang baru dalam era New Normal ini. Saya lihat-lihat tadi dari peserta Zoom ini biasanya kalau doa itu banyakan perempuan. Hari ini kebanyakan laki-laki. Puji Tuhan. Biasanya kalau gerakan doa itu banyakan perempuan. Nah, sebelum nanti saya mau memohon kepada dua Bapak terlebih dahulu untuk sharekan. Karena memang kita waktu terbatas dan juga pukul 20 ini penting untuk membuat satu deklarasi. Jadi saya akan berupaya untuk jadi timekeeper yang baik, ya. untuk Bapak-Ibu sekalian. Saya nanti mau meminta Pak Edi Leo terlebih dahulu lalu Pak Um Timotio Sebekti sebagai father juga di gerakan doa ini untuk bisa sharekan selama 3 menit masing-masing mengenai apa kesan dan juga mungkin pesan-pesan mengenai gerakan doa di Indonesia. namun sebelum itu saya ingin mengajak kita semua berdoa dan saya minta Ibu Lili Sitonga dari JDWN memimpin kita dalam doa bersyukur kepada Tuhan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan dan mengucap syukur dalam sikap unity yang ada dan Tuhan berikan kemurahan demi kemurahan atas Indonesia. Mari kita buka dalam doa dengan Ibu Lili Sitonga doa bersyukur kepada Tuhan dan kedua bersyukur unity yang ada dan unity ini akan terus bergulir sampai ke tingkat desa-desa di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Silahkan Ibu Lili Bapak Surgawi pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan kami Tuhan Yesus ada di dalam kegerakan doa 2020 kami bersyukur Tuhan malam hari ini karena kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan di seluruh Indonesia mulai dari pagi hari hingga malam hari ini kami melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib dan luar biasa untuk bangsa Indonesia kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Indonesia ini ada dalam tanganmu kami mengucap syukur Tuhan untuk campur tangan Tuhan dalam setiap lini kehidupan sedi bangsa kami kami melihat Tuhan kekuatan yang dari Tuhan Yesus saja di dalam bangsa dan negara kami dalam segala keadaan dalam segala situasi dalam segala apapun Tuhan engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini kami percaya Tuhan kami mensyukuri Tuhan semua karena karyamu semua karena kebaikanmu terima kasih untuk unity yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami untuk gereja-gereja Tuhan untuk anak-anakmu untuk para pemimpin kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Tuhan karyamu luar biasa atas bangsa dan negara kami terima kasih Tuhan terima kasih kami mensyukuri Tuhan untuk karyamu yang ajaib dan luar biasa mari roh kudus engkau terus bekerja dengan luar biasa bagi bangsa dan negara kami nyatakan kemuliaanmu Tuhan Yesus atas bangsa dan negara kami terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapak di surga amin 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 terima kasih Bu Lili saya persilahkan langsung saja ke Pak Edi Leo semua sudah kenal siapa Pak Edi Leo seorang penatua dari Gerija Abalev Ministri dan dia banyak benar-benar men-sharekan hati Bapak saya sendiri benar-benar mengalami suatu pengalaman dengan Tuhan melalui pelayanan beliau silakan Pak Edi salam semuanya selera ketika awal pandemi ini terjadi saya dapat apa yang ada di Ibrani 12 bahwa Allah sedang menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan nah waktu Tuhan berikan itu saudara saya dapat kuat sekali Tuhan sedang membawa kita kembali seperti pola Gerija Mula-Mula nah saudara Gerija Mula-Mula itu semua jemaat berdoa saudara jadi bukan pendoa syafaat bukan para nabi tapi seluruh jemaat berdoa saudara dan itu setiap hari mereka berkumpul nah saya bilang Tuhan saya rindu lihat ini terjadi dan ternyata saudara mulai terjadi di tengah-tengah kami saudara sekarang kami tiap pagi saudara ribuan orang berdoa ribuan tiap hari jam 5 sampai jam 7 sampai jam 8 ada yang gak mau berhenti sampai saudara ku jam 10 mereka masih ada yang berdoa saudara itu wow lawatannya saudara ku dasyat sekali saudara tiap hari ratusan orang ngalamin mujijat saudara ku yang sembuh covid itu banyak sekali saudara dan yang kanker sembuh saudara ku yang dapat dapat apa saudara ku organ baru wah amazing saya belum pernah lihat saudara dan hampir tiap hari ada orang yang bertobat saudara ku hampir tiap hari apalagi saudara ku kaum-kaum kedar saudara itu lagi tua yang besar nah saudara makanya saya saya benar-benar saudara ku excited lagi melihat Tuhan mau lakukan sesuatu yang luar biasa ya saya ingat tahun 86 David Wickelson pernah bernubuat saudara dan dia melihat dia bilang akan ada satu pandemik akan menyerang mulai dari New York lalu seluruh dunia dan itu menyebabkan semua pemerintahan semua gereja dia sebutnya shutdown nah tapi dia bilang gini saudara hal itu memaksa gereja-gereja berlutut dan berdoa radikal dan membaca Alkitab nah tapi sesudah shutdown itu saudara David Wickelson bilang kita akan melihat satu gerakan kebangunan rohani yang belum pernah kita lihat dalam sejarah manusia saudara belum pernah dan kita akan mengalami tuayan yang sangat luar biasa dan dia sebut buat Amerika itu menjadi the third awakening saudara ku jadi saya sangat excited ya dan saya mau dorong saudara-saudara bapak-bapak ibu-ibu mari kita semakin giat berdoa kita semakin giat masuk dalam kegerakan yang dasyat ini dan saya sangat senang sekali ketemu dengan saudara ya 2020-2020 ini sangat bermakna saudara karena ini awal dari sebuah dasar yang Tuhan letakkan supaya kita semua menjadi kingdom based saudara ku kingdom oriented dan kita jadi ya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu nanti semua akan tergoncang kecuali kerajaannya tidak akan tergoncangkan itu yang saya mau sampaikan saya sangat excited terima kasih Pak Daniel wow hati saya bergejolak sekali benar-benar Pak Edi singkat jelas padat dan benar-benar ternyata dari kacamata sudut kacamata yang positif kegoncang ini akan membori revival besar begitu ya Pak Edi luar biasa luar biasa saya pasti yakin di hati Pak Edi banyak sekali kesaksian kesaksian anyway one day mesti undang Pak Edi Leo secara khusus karena hasil-hasil doa itu begitu luar biasa oke mungkin kita lanjut ke Um Bekti Pak Timotiu Sebekti sebagai salah seorang pengarah dari Jaringan Doa Nasional juga yang benar-benar konsisten meng-encourage kita untuk terus berdoa hidup dalam kekudusan saya banyak terinspirasi secara pribadi dengan kotbah-kotbah dan pengajaran Um Bekti mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan silahkan Pak tolong di-unmute dulu Pak belum di-unmute ya di-unmute dulu ya baik teman-teman semua kami bersyukur boleh melihat wajah-wajah yang sudah lama gak kelihatan namun di tempat ini kami boleh berkumpul bersama seperti tadi yang dialami oleh Pak Edi Leo saya juga melihat keadaan kita ini seperti keadaan krisis waktu kerajaan Yehuda akan hancur disitu kita melihat ada seorang raja yang dikenal oleh Tuhan sebagai raja yang terbaik dari Yehuda bukan kerajaan Israel tapi Yehuda jadi ada empat raja yang terbaik ya dan salah satu terbaik itu untuk kerajaan Yehuda adalah Hizkiah mengapa saya tekankan ini sebab dia dalam keadaan krisis krisis yang luar biasa menghadapi serangan dari kerajaan dunia saat itu Asyur yang sudah meruntuhkan kerajaan utara dan saat itu secara alam pikiran tidak mungkin dia bisa berhasil mempertahankan akan kerajaan Yehuda karena kerajaan Israel yang jauh lebih besar runtuh semuanya 10 suku runtuh padahal dia hanya dua suku namun apa yang dikerjakan dan inilah yang harus kita kerjakan sama seperti kalau bisa para leaders khususnya orang-orang yang dan si kings yang bisnesmen ini harus bergabung dengan hamba-hamba Tuhan disitu saya melihat kenapa kenapa kekuatan ini datang karena apa yang dilakukan oleh Hizkiah yang pertama-tama dia kumpulkan yang dulunya para imam dan lewi ini sudah terserak sekarang dia kumpulkan dia biayai dia memberikan mereka kembali perpuluhan itu dikumandangkan untuk apa untuk menghidupi mereka kembali karena mereka pada lari dalam kitab Nemia pun Nemia pernah komplain itu kenapa kamu lupakan ini sehingga lari para imam-imam itu saudaraku dan inilah keadaan gereja kami mohon dengan ini para bisnismen yang di gereja untuk memperhatikan bagaimana pentingnya hubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang baik yang betul-betul mencari hadirat Tuhan karena kekuatan itu ada di dalam perjanjian Tuhan perjanjian Tuhan adalah perjanjian Daud kerajaan dan dia pegang janji itu dengan keyakinan dia sendiri terjepit dalam keadaan di mana kerajaan dunia menyerang dirinya sendiri sakit mati sudah difonis mati jadi dua hal yang sangat menekan hidupnya tapi dia menjerit berdoa nah ini kuncinya mari kita semua menjerit berdoa menangis di bawah kaki Tuhan saya percaya seperti tadi Pak Charles berkata kalau kita banyak berseru-seru pada Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa dia akan tunjukkan kuat-kuasanya dan dia melepaskan Tuhan sendiri yang turun Yesus sendiri dituliskan malekat Tuhan satu hari 185 ribu tentara asyur mati semuanya ini bukan minusku jadi kita tunggu tangan Tuhan turun turunlah Tuhan tanganmu atas negara kami turunlah Tuhan tanganmu atas negara kami dan ini biar doa kita bersama minta kepada Tuhan tangan Tuhan turun atas Indonesia amin wow luar biasa mari kita respon dua pesan hamba Tuhan ini sambil kita semua berseru kepada Tuhan karena firman Tuhan kata berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau aku akan memberitahuan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah kau ketahui yang tidak pernah kau pahami saya ingin setiap kita berseru kak cry out yuk kalau perlu di-unmute dulu semua dan kita mau berseru kepada Tuhan angkat suara kita angkat tua foi officials k studied eから o kami berseru kepada murah murah trongan padamu lawatan luar yang luar iya bangsa kueshy bak itu yang bersedih r iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada yang bisa membatasi Tuhan terima kasih saudaraku Yesaya 62 ayat 10 berkata kita lewati pintu gerbang, demi pintu gerbang terus ada pintu-pintu yang kita harus lalui, dari pintu jamat ini, dari pintu keadaan kita lalui terus, kita lalui terus, kita sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa akan terjadi kebangkitan yang luar biasa itu janji Tuhan apa yang diterima oleh Bapak Dr. Insinyur Niko sungguh itu ya dan amin kegerakan sudah dinyatakan di antara hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia Tuhan sudah nyatakan, mari kita berkata Tuhan ini sesuatu yang besar terjadi aku percaya dan rohmu yang bekerja Tuhan semua yang terbatas menjadi tidak terbatas semua yang menjadi lemah menjadi kuat kembali hamba-hambamu bangkit, gereja mu bangkit dalam nama Yesus kami lewati semua pintu-pintu gerbang kami jalani karena kami bersama dengan Engkau Tuhan Engkau mau membawa gereja ini maju membawa jadi jawaban tidak ada jawaban di dunia ini hanya gereja mu Tuhan kami yakin itu, kami percaya itu kami mau bangkit Tuhan kami mau melihat Engkau yang luar biasa apa yang disampaikan oleh hamba-hambamu Pak Edi Leo, Pak Timoti tadi Tuhan kami percaya apa yang disampaikan Pak Dania Panggi, Pak Tony Mulya kami tahu ini masanya Tuhan masa gereja bangkit nubuatan-nubuatan yang Engkau sudah sampaikan terus menyala Tuhan meneguhkan kami semua kurasyata karabakusantara labah terima kasih Tuhan rohmu menyala-nyala rohmu bekerja di antara kami rohmu membangkitkan kami rohmu membuka mata kami rohmu menggerakkan kami kami mau rebut jiwa-jiwa Tuhan kami mau rebut mereka dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami mau Tuhan menjangkau mereka Tuhan baik dengan doa kami dengan strategi yang kau beri dan kami akan muridkan mereka sehingga mereka menjadi kegerakan yang luar biasa kami berdoa supaya kebangkitan anak-anak muda Jeremia, Jeremia akhir zaman bangkit hari-hari ini Tuhan di itu saya siapkan kami para pemimpin buat kami maju supaya mereka bisa mengikuti langkah-langkah kami urapan yang baru terus menyertai gereja-Mu di Indonesia di seluruh dunia rohmu yang sama bekerja dalam nama Yesus Haleluya Amen Haleluya kita punya iman tetap Indonesia dibela dijaga oleh Tuhan Amin Syukur doa nasional terima kasih Pak Cales Pak Tony Pak Mulyadi Pak Martin Pak Andreas dan juga para fasilitator regional kalian luar biasa dalam saat-saat seperti ini justru kita harus membangkitkan gereja-gereja dari semua kalangan juga untuk berdoa saya masih teringat ketika di awal jaringan doa dulu ada JDP namanya Pak Bekti jaringan doa pengusaha nah mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita untuk memunculkan kalangan marketplace juga ya untuk berdoa di wilayahnya masing-masing di marketplace yang disebut the darkest place itu kata Ed Silfoso itu yang harus ada terang bersinar di sana nah sebelum kita akan mendengar pesan dari Pak Bambang Wija dan Pak Niko Nyotora Harjo juga mereka adalah kiprahnya begitu luar biasa dan benar-benar sudah menjadi teladan buat kita semua ya sudah menjadi berkat buat jutaan orang sebelum kita akan mendengar dua pesan dari dua hamba Tuhan Bapak-Bapak kita ini kita akan bernyanyi satu pujian ya tolong Pak Welyard bisa angkat satu pujian haleluya 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 Bapak-Ibu Saudara yang tahu lagu ini mari kita bernubuat dengan nyanyian ini kita katakan kemuliaan Tuhan telah turun atas Indonesia kuasanya dicurahkan berkatnya dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan kemuliaan Tuhan telah turun kuasanya dicurahkan kuasanya dicurahkan berkatnya dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi amin segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan kemuliaan Tuhan telah turun kemuliaan Tuhan telah turun kemuliaan Tuhan telah turun katakan sekali lagi kemuliaan Tuhan telah turun mari seajat kita dengan penyembahan kita bermasmur berburu buat bahwa apa yang ditirmankan terjadi buat Indonesia terjadilah di dalam nama Yesus haleluia 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 kau ala yang besar haleluia kau mulia haleluia kau mulia namamu kuasamu kasihmu kekal kau yang layak kau yang layak ditinggikan namamu namamu kuasamu kasihmu bekal kau yang layak ditinggikan kau yang layak kau yang layak terjadilah di tinggikan selamat malam ibu bapak senang bertemu dengan semua ibu bapak dalam kesempatan yang sangat berbahagia pada malam hari ini memang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Edileo maupun Pak Timotius Bukti tadi tujuh bulan yang kita sedang lewati atau sudah kita lewati dan beberapa bulan yang masih ada depan kita merupakan bulan-bulan penuh dengan perubahan sehubungan dengan benda yang sangat kecil yang demikian kecilnya sampai tidak terlihat yaitu virus dan ini menawan seluruh dunia boleh kata dalam tanda petik melumpuhkan seluruh dunia dan mengubah seluruh dunia termasuk mengubah cara orang di dalam beribadah selama singkat waktu singkat saya akan menyoroti masalah ini dari sisi seorang gembala jemaat saya yakin semua kita sangat memahami betapa besar perubahan cara orang beribadah hari-hari ini sehubungan dengan wabah tadi yaitu ibadah online saya bukan berkata ibadah online keliru atau saya menentang ibadah online karena memang itu pilihan yang ada saat ini tetapi suka tidak suka harus diakui bahwa ibadah online ini mengubah cara orang dalam beribadah bahkan attitude orang sikap hati orang dalam beribadah termasuk tujuan orang beribadah ya tentu saya tidak berkata semua gereja dan semua anggota jemaat attitude cara tujuan dalam beribadah berubah tetapi saya yakin sebagian besar orang jadi berubah berubahnya yaitu dengan ibadah online ini orang cenderung jadi lebih bersifat menonton menonton ibadah dibandingkan sungguh-sungguh beribadah karena biasanya dalam ibadah orang menyanyi memuji tuan bertepuk tangan dan segala hal sekarang cenderung hanya menonton menonton ibadah itu yang pertama perubahan yang kedua yaitu orang mengikuti ibadah dengan pola pikir dan tujuan saya dapat apa saya dapat apa kalau dia merasa tidak dapat apa-apa cukup dengan jari saja dia pindah pindah ibadah gereja yang lain ini gak dapat apa-apa pindah gereja lain dulu orang dalam ibadah mau pindah gereja itu gak gampang karena dia harus pindah waktu pindah tempat macam-macam sekarang cukup dengan jari saja pindah satu hari dia bisa 3, 4, 5 bahkan 10 ibadah dia coba lihat mana yang saya dapat padahal dalam hemat saya ibadah tujuannya bukan sekadar saya dapat apa saya mempersembahkan apa kepada Tuhan nah ini terjadi perubahan yang sangat mendasar dari saya mempersembahkan apa kepada Tuhan menjadi saya dapat apa dari Tuhan bukan berarti ibadah tidak dapat apa-apa tetapi tujuan utama dalam ibadah seyogyanya bukan saya dapat apa tetapi saya mempersembahkan apa kepada Tuhan bukan sekadar saya menonton ibadah tetapi saya sungguh beribadah dan oleh karena itu saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Edilio kalau kalau ada hal yang sangat perlu dilakukan hari-hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Elia di Gunung Karmel seperti yang dicatat dalam satu Raja-Raja 18 sebelum dia melakukan apapun juga yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki misbah Tuhan yang telah runtuh dan kalau misbah yang telah runtuh itu diperbaiki disusul dengan langkah-langkah selanjutnya menaruhkan korban menyiram misbah itu dengan air 12 buyung kemudian Elia mengangkat doanya kepada Tuhan secara singkat baru di sana Allah akan melawat dengan api dan kalau Allah melawat dengan api dalam satu hari itu dalam satu hari itu dalam satu senja itu seluruh Israel berbalik kepada Tuhan seluruh Israel kembali kepada Tuhan revival terjadi saya yakin inilah yang paling diperlukan oleh bangsa ini sekarang ya kita perlu vaksin jelas kita perlu ini dan itu tetapi lebih dari semua tadi lebih dari semua itu kita perlu revival kita perlu rawat Allah kita perlu roh kudus turun seperti api dari surga dan yang paling perlu kita lakukan adalah memperbaiki nisbah menjadikan ibadah kembali sebagai ibadah menjadikan ibadah bukan sekadar untuk menonton menjadikan ibadah bukan sekadar saya dapat apa tapi saya mempersembahkan apa kepada Tuhan dan kalau itu yang menjadi attitude kita seperti kata Pak Hedy Leo tadi mujizat akan terjadi lawatan roh Allah akan terjadi sama seperti kata Pak Timotius seperti Allah akan berperang ganti umatnya hiskiah hanya duduk melihat saja dan Allah akan mengalahkan Asyur pertemuan doa yang dilakukan oleh JDN Pak Tony dan teman-teman nampaknya mungkin sederhana saja ya apa yang dilakukan melihat sederhana saja sederhana memperbaiki misbah sederhana dia tidak lakukan ini itu sederhana memperbaiki misbah yang telah dilupakan itu dan dampaknya satu bangsa kembali kepada Tuhan doa saya pertemuan 2020 ini merupakan pertemuan memperbaiki misbah yang akan mengundang lawatan Allah atas Indonesia Tuhan memberkati terima kasih banyak Pak Bambang luar biasa message-nya jangan sampai kita banyak ibadah tapi mesbah runtuh justru dalam lockdown ini jangan sampai kita lupa mesbah pribadi dan mesbah keluarga juga di keluarga keluarga karena sesuai data kenapa KDRT malah meningkat katanya tiga kali lipat dalam masa lockdown hari ini saatnya malam hari ini juga kita diingatkan Tuhan untuk membangun mesbah pribadi dan keluarga juga nah sebelum kita menjelang nanti pukul 20 dimana kita akan melakukan deklarasi bersama yang akan dilakukan oleh Pak Nusrimas dan Pak Tony Mulya kita akan mendengarkan juga kesan dan pesan dari Pak Niko Nyotor Harjo seorang dari pengarah Dewan pengarah dari Jaringan Doa Nasional waktu dan tempat set persilahkan Pak Niko belum di unmute ya Pak mati lagi sudah oke shalom bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai saya malam benar-benar oh ano lagi sudah sudah saya malam ini benar-benar sangat diberkati oleh Pak Edilio Pak Timotius Bekti Pak Bambang Widjaya waduh benar Pak saya diberkati dan saya percaya itulah yang akan kita kerjakan ke depan ini jangan sampai kehilangan berkat yang sudah disampaikan oleh ketiga hamba Tuhan ini nah apa yang Tuhan taruh dalam hati saya jadi sejak awal pandemi itu Tuhan itu mengingatkan tentang kisah daripada Daud jadi pada waktu zaman Raja Daud Tuhan itu pernah menghukum orang Israel dan Daud yaitu dengan cara penyakit sampar sebanyak 70 ribu orang meninggal paling lama dalam waktu tiga hari wow ini luar biasa itu waktu zaman itu 70 ribu dalam waktu paling lama tiga hari dan akhirnya singkat cerita penyakit sampar ini selesai setelah Daud melakukan dua hal yang pertama dia datang kepada Tuhan minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan dia minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan nah kita itu selalu diingatkan sejak awal sampai dengan hari ini dari 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14 kalau kita melihat Tuhan lagi menutup langit sehingga tidak ada hujan Tuhan melepaskan belalang memak dan habis hasil bumi itu yang berbicara tentang resesi ekonomi dan Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku itu berbicara tentang COVID-19 ini maka kita gereja-gereja Tuhan harus merendahkan berdiri berdoa mencari wajah Tuhan serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat kalau itu kita lakukan Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memulihkan negeri kita itu hal yang pertama yang Daud lakukan sehingga COVID maksudnya sampar pada waktu itu berhenti tapi hal yang kedua ini yang tadi Pak Bambam juga singgung juga Daud membuat mesbah di tanah Arona orang Yibus itu dan ketika Daud sudah sampai di sana dia akan membuat mesbah wah disambut dengan Arona dengan suka cerita wah Raja Daud Anda tidak usah membayar semua gratis oh kok saya siapkan tanahnya untuk nanti korbannya korban bakarnya saya siapkan semuanya tapi apa kata Daud ya aku tidak mau membuat mesbah ini dengan gratis tapi aku akan membayar harganya tadi kalau Pak Bambam diberikan oleh Tuhan membangun mesbah yang retak tapi kali ini membayar membangun mesbah dengan membayar harga dan ini pesan Tuhan buat kita semua Tuhan itu sangat jelas berkata kepada saya kamu mau melihat ini selesai kamu mau melihat ini semua diberkati rencanaku diberkati dengan Covid Tuhan pasti mempunyai rencana yang jauh lebih itu yaitu tentang pertobatan penuhi jiwa besar-besaran itu yang harus tapi yang Tuhan mau gereja Tuhan harus membayar harga yaitu dengan doa pujian dan penyembahan dalam unity saudara jangan gereja Tuhan saling menjelekkan saling serang menyerang satu dengan yang lain tapi yang Tuhan mau kita dalam unity meskipun kita berbeda tapi ayo dalam doa pujian penyembahan kita tidak berbeda kita doa kita sama-sama dan saudara yang luar biasa ternyata diresponi oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia saya membaca dari hasil penelitian dari bilangan research center dikatakan ada kebangkitan doa di Indonesia sebanyak 83,6% gereja-gereja di Indonesia itu ikut dalam doa intradiluminasi wow saya percaya ini sesuatu yang luar biasa harus kita tingkatkan terus ya mungkin kalau kita melihat sekarang yang ini hanya ya sisa-sisa aja tapi yang penting ayo gereja Tuhan hari-hari ini teruskan itu kita bergandengan tangan dan saya percaya kalau kita sudah melihat gereja-gereja Tuhan bersatu untuk berdoa bersama-sama itu tandanya akan terjadi pencurahan roh kudus yang luar biasa kalau kita melihat Pentecostal yang pertama 2000 tahun yang lalu itu dimulai dengan doa yang kedua saya sebutkan Pentecostal yang kedua di Asusa Street itu terjadi seperti itu dan hari-hari ini Tuhan ini berbicara tentang Pentecostal ketiga itu kita sudah menanti-nantikan ini dan kalau kita sudah melihat ini kita juga berdoa buat Amerika yang hari-hari ini mulai bangkit kebangkitan doa itu sudah mulai terjadi saya sangat yakin dan percaya api roh kudus Pentecostal ketiga akan turun dan itu akan membuat penuhi jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua dan kita akan dipakai bersama-sama ayo kita bergandingan tangan ini waktunya kita tidak bisa santai-santai tapi kita benar-benar bergandingan tangan ayo buat mesbah gereja Tuhan harus buat mesbah tapi dengan membayar harganya bukan gratis harganya memang sepertinya mahal yaitu dengan unity tidak gampang tapi itu yang kita lakukan dan itu sudah mulai terjadi di Indonesia Tuhan Yesus berkati wow sangat mahal harganya kalau tidak di respon ini mesej-mesej dari bapak-bapak ini dua menit menjelang pukul 20 tolong di unmute lagi yuk kita semua serentak berdoa responi bangun mesbah membangun mesbah oh haleluya selamat menikmati Oh Oh Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Dimas, kalau ada halangan, Pak Nus Tremes bisa, Pak Nus yang bisa yang baca, kita ikuti ya. Mungkin ada halangan, karena ada, sebentar saya tanya. Dimas, gimana? Bisa enggak? Oke, kalau enggak ada, sekarang udah jam 8 tepat, ini tanggal 20, jam 20, kita mau deklarasikan bersama-sama. Silakan, Pak Nus, kita ikuti nanti semua, kita buka suara kita setelah Pak Nus ucapan sesuatu. Baik, Ibu Bapak, Sudara, dari apa yang kita dengar dari para pengarah tadi, kita tiba pada satu poin penting. Ketika kita memandang kepada Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah kita. Atas dasar itu, maka kita malam ini akan membuat sebuah deklarasi iman. Deklarasi iman momentum 2020-2020, ini luar biasa. Mari kita sambil percaya kepada Tuhan, mengikuti saya baca pengantarnya, dan kemudian poin-poinnya kita baca secara bersama-sama. Deklarasi momentum 2020-2020, kami para pendoa dari jaringan doa sekota, kategorial dan regional, yang terhimpun dalam jaringan nasional beserta aras gereja, dan kelompok-kelompok lain, bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus, bersepakat mendeklarasikan satu sama-sama. Percaya Indonesia segera terbebas, terbebas di kristus untuk kofis 19. Percaya Indonesia akan mengalami Indonesia lebih di dalam bidang. Tiga, percaya Anda selantai berjalan dengan pemahaman dan damai. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 20 2020 20 Indonesia menyembah makasih Pak Daniel silahkan di baik kita bisa gak responi deklarasi ini juga dengan kita membawa Indonesia di hati kita kita membawa Indonesia dengan seluruh aspek permasalahan yang ada ya situasi Jakarta juga pada hari ini namun sebelum kita mau membawa Indonesia di hadapan Tuhan saya minta Pak Welyar untuk menyanyikan satu pujian Indonesia penuh kemuliaan Haleluya, Haleluya Hatiku rindu melihat kemuliaanmu Hatiku rindu melihat curahan kuasamu di tanah tercinta negeriku Indonesia ku berdoa Indonesia penuh kemuliaanmu ku berdoa Indonesia penuh kemuliaanmu Indonesia bagi kemuliaanmu Indonesia bagi kemuliaanmu kemuliaanmu sekali lagi sama-sama Indonesia bagi kemuliaanmu ku berdoa Indonesia bagi kemuliaanmu membawa Indonesia di hadapan Tuhan dan supaya pilkada serentak akan berjalan damai ya dan semua dalam keadaan tenteram dan setelah itu kami minta Pak Martin Harefa berdoa untuk kemurahan Tuhan atas Indonesia khususnya menghadapi badai laninya yang diperkirakan akan datang di kepulauan Indonesia biar supaya bencana datang tetapi keselamatan tetap terjadi atas bangsa kita Pak Andreas silahkan Pak Andreas tidak ada Pak Samuel Pak Samuel mari kita akan sama-sama berdoa sekali lagi Tuhan kami percaya bahwa inilah waktunya kami akan kembali Tuhan membangun mesbah-mesbah yang sudah runtuh Tuhan karena kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasih dan mencintai akan kota-kota yang ada di negeri ini Tuhan dan kami mengerti bahwa Engkau sudah merancang dari sejak awal bahwa setiap dari kami harus menyelesaikan apa yang Engkau sudah rancangkan dari awal oleh karena itu kami meminta Tuhan sekali lagi kami meresponi juga dari deklarasi yang sudah kami nyatakan Tuhan kami percaya dan kami imani setiap perkataan orang benar jadi dalam nama Yesus dan kami akan menantikan dengan iman kami yang kuat bahwa semuanya seperti yang kau mau terima kasih Bapak ini doa kami ini iman percaya kami kepadamu dalam nama Yesus Amin Bapak Pak Martin berdoa supaya Indonesia dijauhkan dari segala bencana khususnya laninya yang akan menerpa ke pulauan Indonesia kalau tidak ada mungkin Pak Andi Mulyadi bisa mendoakan hal ini kami bersyukur kepadamu terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi Indonesia kami percaya ketika umatmu bersatu akan ada Tuhan perlindungan bagi Indonesia atas segala bencana Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dijauhkanlah Indonesia dari segala bencana-bencana yang ada dimampukan bagi seluruh masyarakat Indonesia ketika ada bencana kami tetap Tuhan di dalam pengharapan kepadamu Tuhan terima kasih Bapak di surga kami bersyukur untuk perlindungan untuk proteksimu atas Indonesia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin kita akan mendengar sharing dari Pak Andres Nawawi seorang yang sudah diketahui cinta anak muda dan menjadi father ya buat banyak anak-anak muda khususnya para pengusaha-pengusaha muda mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharekan dan menjadi berkat buat kita semua Pak Andres, silakan tolong di-unmute dulu Pak Selamat malam Pak Daniel Selamat malam Pak Tony Selamat malam semuanya Selamat malam juga teman-teman di seluruh Indonesia malam ini saya hanya akan share sedikit saja tapi satu hal yang mengelitik tadi ketika Pak Bambang mengatakan bahwa kondisi yang hari ini kita hadapi itu bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dan oleh satu virus yang kecil sekali tapi dampaknya fatal sekali dan yang saya heran ada begitu banyak jutaan orang-orang pandai di seluruh dunia tapi mereka nggak mampu untuk menemukan cara-cara untuk mengatasinya sampai hari ini sudah hampir setahun virus itu ada di muka bumi tapi tetap nggak jelas bagaimana harus mengatasi secara telak jadi saya yakin ini ada satu rencana Tuhan yang secara khusus dan memang dengan adanya ini semua keberadaan manusia itu seperti dibongkar, bangkir, dijungkir, balikan segala sesuatu berubah tidak ada yang tidak berubah disruption bukan hanya menyerang dunia bisnis bukan hanya menyerang negara ataupun secara sosial di masyarakat tapi juga masuk ke gereja dan ke institusi-institusi lainnya dimana ada banyak kita mengalami kondisi-kondisi yang kita sendiri nggak ngerti harus ngapain nah malam ini saya ingin sekali membacakan satu bagian firman Tuhan dari Masmur 91 saya suka sekali dan saya ingin bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya firman Tuhan katakan dengan kepaknya Masmur 91 ayat yang keempat ia akan melindungi engkau di bawah kesetiaannya ialah engkau tak usah terhadap pedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan seluribu rebah di sebelah kananmu tapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang mati ialah kau buat tempat perteduhanmu malah petangka tidak akan menimpam kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepada untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu ketika kondisi ini diawali sebenarnya kondisi ini terjadi bukan hanya baru sekali ini tapi sudah dari tahun 2001 sedikit demi sedikit secara pasti ekonomi, sosial, keamanan, pertahanan dalam satu negara digelokoti oleh begitu banyak masalah sampai puncak-puncaknya pada hari ini jadi banyak orang mengklaim banyak orang menggunakan firman Tuhan untuk mencoba mencari perlindungan ketika COVID juga menyerang banyak orang di dunia ini termasuk di Indonesia ada banyak dia teman-teman kita juga mengalami yang kena COVID sehingga kita nggak bisa bilang bahwa oh kenapa dia kok kena kok saya enggak saya juga nggak berani mengatakan bahwa yang kena itu berdosa ya enggak tapi kalau sampai terjadi sesuatu yang di luar maka saya yakin Tuhan sedang berbicara pada kita secara serius seperti yang Tuhan ingin mengeluarkan kita dari cangkang lama kita dari frame lama kita cara berpikir kita yang selama ini kita anggap benar jadi kalau saya percaya, saya yakin sekali kita mulai belajar dengan konsep yang baru namanya kantong anggur yang baru jadi selama kita menggunakan kantong anggur yang lama kita nggak akan pernah bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan pada hari ini Tuhan saya yakin sekali upaya ini bukan upaya biasa ini satu rancangan Tuhan yang secara serius Tuhan nyatakan sampai seluruh dunia mengalami satu perubahan seperti ini tujuannya yang satu digoncangkan seperti tadi Pak Victor katakan digoncangkan sebuah cangkang lama frame yang lama kantong anggur yang lama itu itu betul-betul pecah kalau bisa itu keluar dan kita masuk dalam satu konsep yang baru jadi saya ingin sekali mengajak semuanya Bicara lebih sedikit dan mendengar lebih banyak saya hanya mau dengar saya nggak mau salah apalagi dalam usia saya seperti sekarang ini saya nggak mau salah jadi saya bilang Tuhan tolong kasih tahu semua saya apa yang Tuhan inginkan lakukan katakan saya pasti nurut saya pasti mau saya pasti yakin saya aminkan saya jalani saya jalani dan tiap kali saya mentok dalam satu masalah saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Almarhum Pak Damaris waktu itu saya lagi punya masalah dalam hidup saya saya punya masalah dan saya datang ke Pak Damaris saya minta Pak Damaris doain saya dan saya masih ingat sekali saya bilang Pak Damaris saya nggak tahan saya kepengen lepas dari masalah ini dan waktu itu Pak Damaris saya berharap dia tumpangkan tangannya di kepala saya dan saya berharap Pak Damaris akan mengeluarkan doa-doa yang penuh dengan kata-kata penghiburan saya berharap dia akan berdoa dengan penuh dengan kata-kata yang menguatkan kata-kata yang mensupport saya secara pribadi apalagi Pak Damaris saya anggap sebagai ayah saya tapi nyatanya nggak saudara waktu itu dia bilang sama isi saya dan saya bilang wey kene sedaku dia perintah saya untuk berlutut di depan dia dan istrinya dan saya berlutut dan waktu itu dia berlutut saya berlutut dan saya mulai siap mendengar kata-kata yang saya pikir dia akan katakan dengan penuh kekuatan yang akan membuat saya terhibur kata-kata yang dikeluarkan hanya satu kata acur ben acur acur aku kurang acur Tuhan hancurkan Andreas lebih hancur lagi hancur sampai habis sampai habis saudara dia doa seperti itu mungkin ada 5 atau 10 menit doanya yang satu habiskan Andreas hancurkan Andreas hancurkan dan saya nggak tahan saya nangis tapi sejak saat itu saya mulai berpikir ada banyak hal yang Tuhan nggak sanggup menyelesaikan dalam hidup saya karena saya terlalu motot dengan keakuan saya sendiri pada hari ini juga ada banyak hal yang saya nggak setuju terus-terusan saya nggak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan saya ingin begini saya ingin begini saya nggak tahan saya orang yang maunya itu jalan tiba-tiba dihentikan semuanya saya kayaknya nggak suka tapi setiap kali saya mencoba untuk berontak saya hanya ingat doanya Pak Damaris biar hancur lagi habiskan sampai habis dari hari-hari ini saya sedang belajar untuk habiskan Tuhan selesaikan semuanya saya ingin mau dengar Tuhan ngomong apa saya dengar nggak mungkin Tuhan sampai melakukan seluruh dunia mengalami keadaan seperti ini dan dia tidak punya maksud apa-apa nggak mungkin nggak mungkin dia lakukan segala sesuatu sampai miliaran manusia di dunia mengalami keadaan seperti ini dan dia tidak punya rencana apa-apa tidak mungkin dia pasti punya sesuatu yang ada di hatinya dia pasti punya sesuatu yang kita harus mengerti sebagai gereja sebagai pribadi sebagai masyarakat sebagai rakyat sebagai satu komponen bangsa sebagai penduduk dunia sebagai umat Allah yang ingin kita mendengar jadi saya percaya dia bisa meluputkan dia bisa menolong kita dia bisa memberkati kita dia bisa mengizinkan teman-teman saya yang begitu baik sahabat-sahabat saya yang kena COVID-19 dan meninggal apakah dia lebih bergerosa daripada kita? nggak saya yakin nggak al-malam fuksi yang saya kasihi ibu norawung yang saya cintai dan saya tahu orang-orang yang berdedikasi di depan Tuhan apakah mereka lebih berdosa dari kita? tidak apakah teman-teman kita yang kena COVID-19 itu lebih jelek terhadap mereka? nggak juga tapi kalau sampai Tuhan izinkan pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicara untuk menyentak mata kita dan membuka pikiran kita ada sesuatu yang serius yang Tuhan mau bicara suka nggak suka kita harus dengar dan Tuhan sedang berbicara secara sebarang kita saya tidak akan panjang-panjangkan malam ini tapi saya yakin sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya sesuatu yang besar akan terjadi dan saya ingin kita terlibat semuanya mari kita keluar ya cangkang lama dari frame lama keluar lah udah kantong lama tuh buang udah Tuhan jelas kok anggur baru nggak bisa disimpan dalam kantong anggur yang lama nggak mungkin anggur baru harus kantong anggur yang lama mungkin kantong anggur kita pakai itu Tuhan pakai itu dan Tuhan katakan kalau engkau paksakan pasti pecah pasti pecah dan saya yakin Tuhan mau sesuatu yang baru yang kita bawa kepada dia Tuhan ini hatiku Tuhan udah hancurin Tuhan hancurin Nabi Sindra terserah engkau mau diapain terserah tapi saya mau dipakai Tuhan saya mau Tuhan ngomong apa aja saya taat seratus persen seribu persen saya akan berikan hidup saya tidak hanya 100 persen 1.000 persen saya akan serangkan amin silahkan berani haleluya semangat sekali puji Tuhan memang setiap orang sekarang mengalami proses tidak terkecuali dan bagaimana Yesus itu menyerahkan free will-nya di Gethsemane di hiding place-nya supaya kena Bapak yang jadi kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini itu semua kena kemurahan Tuhan nah Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Andreas kita mau sempatkan sejenak ya mau berdoa untuk keadaan di Amerika begitu banyak hamba-hamba Tuhan whats up minta didoakan kita tidak berdoa untuk politik tetapi kita berdoa untuk satu negeri yang punya destiny dua tawari tujuh ayat 14 in God with trust supaya Amerika kembali kepada Tuhan saya minta Pak Yoel Sasongko berdoa untuk keadaan situasi di Amerika juga kita berdoa untuk keadaan bangsa-bangsa lain bagaimana Pak Yoel juga waktu itu ikut kita mendengarkan situasi di Armenia Azerbaijan kalau kita masih ketakutan covid demo dan sebenarnya kalau disana genocide ya banyak martir cerita dia hamba Tuhan sampai waduh saya gak tahu saya sampai nangis teman saya sudah jadi martir teman saya sudah jadi martir teman saya ini mati karena dia martir nah disana terjadi genocide tidak ada yang tahu Armenia adalah satu-satunya negara Kristen yang memang sedang tertekan dan satu-satu negara pertama Kristen mari kita berdoa banyak anak-anak Tuhan disana yang benar-benar sedang dikejar-kejar tapi revival sedang terjadi tuayan sedang terjadi mari Pak Yoel berdoa untuk hal-hal seperti ini kita supaya Indonesia juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia mari kita bersatu dalam doa Bapak Sorgawi kami hamba-hambamu umatmu dari Indonesia kami bersatu hati terus berdoa bagi Amerika Tuhan Amerika punya sebuah destiny punya sebuah komitmen in God we trust kami berdoa kalau hari-hari ini Amerika banyak mengalami kegoncangan ada maksud ilahi yang dasyat yang sedang kau nyatakan bagi bangsa ini Tuhan kami bersyukur bahwa sebetulnya bangsa-bangsa di dunia banyak berhutang kepada bangsa Amerika karena Tuhan banyak mengirimkan para misionaris hamba-hamba Tuhan dengan api roh kudus yang luar biasa menyebar ke berbagai bangsa menyatakan injil kerajaanmu memberitakan injil kerajaanmu dan menyatakan lawatanmu bagi seluruh muka bumi termasuk di bangsa kami Tuhan dan saat ini kami berdoa sebagai bangsa Indonesia sebagai umat Tuhan Indonesia kami memberkati Amerika Tuhan untuk situasi politik yang sedang terjadi untuk kasus COVID-19 terbesar di dunia yang ada di bangsa ini Tuhan untuk situasi dimana ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang menginginkan untuk bangsa ini runtuh dan hancur kami sepakat dalam nama Tuhan Yes Kristus agenda-agenda setan untuk menghancurkan bangsa Amerika dihancurkan di dalam nama Tuhan Yes Kristus dan kami deklarasikan dari Indonesia Indonesia memberkati Amerika dan Amerika kembali kepada destiny ilahinya ingat di dalam Tuhan Yes Kristus bangsa ini percaya meletakkan pengharapan meletakkan keyakinannya meletakkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegaranya di dalam Tuhan Yes Kristus mereka percaya dan ketika mereka kembali datang kepada Tuhan Indonesia berdoa dan memberkati Amerika dan Amerika bertobat datang kembali kepada Tuhan dan Amerika Tuhan berseru kembali dan kami akan melihat terjadi penuaian besar-besaran terjadi pemulihan besar-besaran dan Amerika datang kepada Tuhan Amerika dipulihkan kembali dan Amerika boleh diberkati dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa kami sepakat hamba-hamba Tuhan umat Tuhan Indonesia kami memberkati Amerika Amerika dipulihkan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memberkati Armenia dan Azerbaijan yang sampai saat ini Tuhan sedang mengalami konflik di dalam hubungan bilateral mereka kami berdoa lepaskan keselamatan dan anugerahmu Tuhan biarlah tiap suku kaum bangsa dan bahasa di Armenia dan Azerbaijan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga kedua bangsa ini boleh sujud penyebah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mucap syukur amin 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 makasih Pak Yoyal 10 menit terakhir sebelum kita closing kita akan mendengar kesaksian-kesaksian singkat ya ini disini ada Bapak Peneta Riki Pinontohan ya puji Tuhan shalom mungkin Bapak bisa kesaksian sedikit ya nanti juga ada Pak Yunius Suhadi yang sudah lama tidak bersuah masih ada Pak Yunius disini tolong kesaksian ya berikan kesaksiannya lalu Pak Gondo Pak Gondo Pak Gondo pasti banyak kesaksian silahkan mulai dari Pak Riki terlebih dahulu shalom terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya sebagian saya tahu saya berada di negeri Belanda bersama dengan Pak Victor sama-sama melayani Jemaat Tuhan gereja Indonesia di negeri Belanda ini wah kalau dibilang kesaksian memang bakal banyak sekali tapi gak ada waktu ya saya hanya mau sampaikan saja bahwa dengan adanya jaringan doa nasional ini saya juga merasa diberkati kita bisa saling berdoa saling mendoakan satu dengan lainnya seperti tadi Pak Niko bilang kita perlu unity perlu kesatuan di dalam doa dan saya berharap juga bahwa kita terus saling mendoakan apalagi di negeri Belanda ini sudah masuk dalam gelombang kedua bahkan sekarang sudah boleh dikatakan semua restoran ataupun mereka tutup jadi tidak ada lagi yang kita bisa istilahnya untuk keluar atau kemana juga kerja yang di kantor harus semua di rumah jadi kami juga dalam situasi yang juga sebenarnya boleh dikatakan dengan tanda kutip cukup panik dan juga cukup agak ada beberapa dari orang-orang belanda ini cukup marah juga karena ada sebagian itu istilahnya dibilang lockdown juga tapi ya kita berdoa bahwa semua ini seperti tadi Pak Andres Nawawi katakan ada maksud Tuhan ada maksud Tuhan mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang menyebabkan krisis supaya mungkin ego kita jadi dihancurkan dihabiskan tapi saya percaya dibalik ini semua ada maksud Tuhan terlebih tadi dikatakan ada revival dan saya rindukan dan saya nantikan revival yang besar datang untuk kita semua puji Tuhan ini saja yang saya bisa bagikan terima kasih Tuhan memberkati tetap saling mendoakan satu dengan lainnya amin puji Tuhan haleluya Pak Yunius masih disini kah? ada Pak Yunius? mungkin mau bersaksi Pak Yunius? sudah ada? lanjut ke Pak Gondol? ada Pak Yunius masih ada ada salam Pak Yunius cuma orangnya hilang ada tuh monggo monggo silahkan terima kasih saya sangat bersyukur untuk saya malam ini bisa ikut mendengar dan terutama sekali wawasan-wawasan dan saya juga percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk Indonesia bahkan buat dunia sebetulnya mudah-mudahan betul-betul Indonesia akan dipakai untuk menjadi pusat kebangunan rohali ke seluruh dunia sebagaimana dikatakan oleh Pak Niko Cindy Jacob dan lain-lain terima kasih terima kasih Pak Yunius luar biasa terus jadi berkat ya untuk benar-benar banyak Pak Yunius sudah jadi berkat buat banyak institusi buat bangsa-bangsa bagaimana dengan Pak Gondok di Jogja sendirian saja tidak kan yuk Pak Gondok belum di-unmute Pak Gondok saya percaya yang adanya masalah-masalah pada hari-hari akhir ini ada rekenaan yang luar biasa akan terjadi khususnya buat Indonesia saya percaya Tuhan ada kuasa dan kedaulatan Bapak yang menggerakkan banyak hamba-hamba Tuhan banyak orang untuk masuk di dalam misinya Bapak sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang benar yang dimasukkan di dalam sekolah kehidupan dididiknya diajarnya yang bawanya masuk ke situ oleh kuasa firman Allah yang diajarkan oleh roh kudusnya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang memenangkan banyak orang di marketplace karena justru di marketplace ini 24 jam terjadi pertemuan demi pertemuan dan disitulah akan terjadi perubahan-perubahan semua yang ada di marketplace ini akan menjadi berkat banyak orang itu yang ada dalam hati dan dalam hati saya pasti akan terjadi perubahan-perubahan besar di marketplace amin amin nah sebelum nanti saya kembalikan ke Pak Tony mungkin Pak Nus ada mungkin pesan-pesan khusus yang akan disampaikan silahkan Pak Nus Reimas saya ibu bapak saudara sekalian saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup dia tahu persis dan dia mengontrol dan dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita jadi bagi kita diperlukan hanya penting trust and obey percaya dan taat bahwa Allah tidak salah memimpin jalan hidup ada saat dimana kita melewati padang yang berumput hijau ada saat dimana kita melewati lembah-lembah kekelaman tapi dia tetap gembala yang setia gembala satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita mari kita sekalian terus berdoa dan kita sekalian tetap menjadi garam dan terang demi transformasi bangsa kita Tuhan memberkati saudara sekalian amin terima kasih terima kasih Pak Nus mungkin nanti ditutup oleh Pak Mulya di Suleiman mungkin saya kembalikan kelebih dahulu ke Pak Tony Pak Tony Mulya ya shalom semua sebelum sebelum berakhir saya terus terang bersaksi nih pertama denger Pak Edileo Om Bekti semua ngomong hari ini saya nangis kok semuanya sepertinya konfirmasi dengan apa yang kita sedang alami hari ini ini benar-benar ya dapat peneguhan dari Tuhan ya terutama yang tadi Paniko juga bicara bahwa ya harus terjadi tuayan besar segala macem karena saya nih punya panorama tentang Alkitab yang saya taruh di gereja yang sampai hari ini ada di gereja kalau boleh saya kasih lihat sebentar saya kasih lihat screen disini ini ini pas banget gitu dengan akhir jaman ya jadi saya mau kasih lihat sedikit ini panorama Alkitab yang saya miliki tentang bagaimana dari kejadian ya tujuh hari membuat penciptaan dari Adam sama Hawa sampai jatuh dalam dosa lalu bagaimana Kair, Habel, dan selanjutnya lalu bagaimana Nuh punya anak tiga Hamsem Yafet ya lalu disini saya melihat setelah ya melewati banyak dan Musa 40 tahun harusnya 11 hari jadi 40 tahun nah cuma saya mau terus di akhir jaman ini ternyata sebelum masa Antichrist ya sebelum masa Antichrist artinya Yesus datang dua kali the last day ini yang sebelum namanya rapture ini ada the great period of world white evangelism ini yang saya terus merenung ini harus terjadi namanya penggilan besar-besaran pada waktu the last day ini ya saya gak tau lah kalau pengangkatan apa yang awal tengah atau dimana tapi penginjilan besar-besaran ini betul-betul harus terjadi dan saya merasakan bahwa ini waktunya nih waktunya gitu waktu kapan kita bisa ngalami kita semua akan ngalami masa-masa ini ya dan dan selain itu ada satu gambar lain gambar lain yang saya saya punya disini yang kedua ternyata nah disini sebelum masa anti-christ itu gereja ini ada 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 tulisan klus ditutup ya padahal waktu pencurahan roh kudus kan gereja besar the gate of hell shall not prevail tapi disini gereja tutup tetapi terjadi yang namanya penginjilan besar-besaran nah ini yang lagi saya terus lagi mempelajari dan terus saya baca terus buku ini dan ternyata dengan apa yang tadi bapak-bapak sampaikan ya terus terang saya rasanya mau nangis terus saudara karena persis sekali dengan apa yang ada di hati saya tentang hal ini dan saya percaya bahwa kita ini sekarang masuk dalam the last period segala sesuatu yang yang mungkin akan segera berakhir artinya Yesus akan datang kembali dan semuanya digenapi ya yang diangkat siapa gereja Tuhan bukan pribadi loh gereja Tuhan dalam kesatuan ya kita ngecak syukur bahwa tadi pesannya bahwa kita bikin mesbah yang baru ya dari Pak Subakti dari ya ingatkan ada mesbah yang baru dari Pak Niko ya zaman Daud itu lebih parah dari Covid saya rasa tiga hari 70 ribu orang meninggal tapi waktu mesbah dibuat hilang itu dan saya percaya malam ini ketika kita deklarasi besok lusa kita akan melihat sesuatu yang yang besar terjadi akan terjadi perubahan saya yakin Tuhan gak mungkin salah dengan janjinya akan terjadi perubahan amin saya itu dari saya tadi Pak Daniel ya mungkin satu lagu penutup ya dan kita akan close minta Pak Bunyari Sulaiman untuk mohon maaf karena tidak bisa semua orang bisa mendapat bagian waktu tetapi kebersamaan ini penting karena kita perlu membangun mesbah kembang mari Bapak Ibu Saudara kita buat komitmen bersama-sama sesuai dengan tadi pesan Tuhan sebelum kita akhiri sama-sama nyanyikan jadikan jadikan aku baik baik suci yang kudus yang kudus dan yang tiada berjelah jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa ku bagi keselamatan bangsa ku bagi keselamatan bangsa ku haleluya 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 mari kita bersatu dalam doa mengucap syukur Bapak di surga terima kasih buat pertemuan 2020-2020 pada hari ini bahkan pada malam ini kami sudah mendengar dengan jelas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambamu kami percaya itulah menjadi isi hati Tuhan bagi kami kami percaya gerakan 2020-2020 adalah gerakan untuk memperbaiki membangun kembali mesbah ibadah yang berkenan kepada Tuhan sebagaimana firmanmu tadi dikatakan dalam Ibrani 12 bahwa kami yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan biarlah kami mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadamu dengan hormat dan takut sebab Allah kami adalah api yang menghanguskan biarlah kami boleh mengerti bahwa Tuhan sedang memperbaiki ibadah-ibadah kami pada akhir segala saman ini untuk menyambut jiwa-jiwa tuayan yang besar terima kasih Bapak terima kasih Indonesia di dalam kemurahanmu turunkanlah salom bagi bangsa dan negara kami turunlah salom bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia terima kasih terpujilah nama Tuhan Yesus berkatmu selalu melimpah bagi hamba-hambamu bagi seluruh umatmu bahkan bagi bangsa dan negara kami kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya 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 kita semua katakan Amin Puji Tuhan Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang kenal Pak Jonathan Trisna Bapak Meneta Jonathan Trisna katanya aktivis juga di jaringan doa tolong didoakan mengalami keselakaan dan penerah di otak pada saat ini oh ya oh ya oh ya oh ya oh Jonathan Abdi Trisna Pak Jonathan Trisna GBI Pak Pak Victor doakan sebentar mari kita berdoa sama-sama Tuhan Tuhan kuasamu bekerja tangan kami pendek jangkauan kami terbatas tapi tanganmu tidak terbatas dan kau tahu situasi hambamu ini Tuhan di dalam nama Yesus kami percaya Roma 828 bahwa kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan khususnya untuk Bapak hambamu ini Tuhan Pak Jonathan Trisna ini Bapak kuasamu menjama kami katakan dalam nama Yesus Tuhan buat muci cat seluruh organ tubuhnya di bagian kepalanya dalam nama Yesus Tuhan terima kasih untuk dokter-dokter yang kau telah siapkan tapi satu hal yang kami mau Tuhan namamu dipermuliakan dan banyak kesaksian dan nama Tuhan ditinggikan dan jiwa-jiwa boleh mendengar dan diselamatkan Tuhan nyatakan kemuliaanmu hiburkan keluarga yang ada istri dan keluarga yang ada Tuhan cemat yang ada tetap dalam sejahteramu kami percaya kuasa darah Yesus memagari memetraikan hidupnya kami percaya mucicak terjadi kami minta ini Tuhan karena ini bukan kebetulan kami mendengar dalam kondisi yang bersamaan ini kami percaya mucicak terjadi nama Tuhan dipermuliakan kau bangkitkan aku pada usia empat tahun kuasa yang sama membangkitkan dia juga dalam nama Tuhan Yesus amin amin terima kasih Pak ya buat semua sekali lagi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bulan depan tanggal 20 ya saya berdoa lah supaya saudara mau menggerakkan semua bukan cuma 780 titik tapi bisa ribuan titik dan nanti Desember udahlah semua titik biar ada doa lah seperti yang Pak Yedi bilang tadi semua rumah berdoa ini mungkin menjadi gerakan besar karena kelompok kita satu orang juga gak apa-apa dua orang satu keluarga satu gereja besar-besaran semua ini terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih